Pemirsa Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Tower BTS 3 Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak. Jenazah yang merupakan karyawan PT Palaparing Timur Telematika dievakuasi untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Mimika guna kepentingan identifikasi dan visum. Terima kasih telah menonton! 7 Maret, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2022 berhasil mengevakuasi 8 jenazah karyawan Palaparing Timur Telematika yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura mengatakan aparat TNI Polri mengerahkan 3 helikopter sipil dan 1 helikopter TNI Angkatan Darat guna proses evakuasi itu. Proses evakuasi berjalan lancar, tidak ada gangguan cuaca maupun situasi keamanan. Jena'yah setelah dikumpulkan kemudian dievakuasi ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Setelah di Intan Jaya sekitar pukul 10, itu sudah selesai semuanya. melihat situasi dan kondisi serta alam kemudian cuaca yang setiap saat berubah maka evakuasi dari TKP paling tepat adalah ke Intang Jaya kemudian pukul 10.30 semua korban dievakuasi menuju ke Timiga dan saat ini semua korban sudah berada di rumah sakit daerah Timiga untuk melaksanakan otopsi terhadap 8 jenazah itu segera dilakukan proses identifikasi dan visum oleh pihak medis RSUD Mimika dipastikan 8 kantong jenazah yang tiba di RSUD Mimika itu merupakan para karyawan Palaparing Timur Telematika yang ditembak kelompok kriminal bersenjata pada Rabu 3 Maret dini hari sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur di kamp lokasi tempat mereka mengerjakan perbaikan PTS3 Telkomsel proyek Palaparing Timur di Kampung Jenggeran Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak identitas 8 karyawan Palaparing Timur Telematika korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak yakni Bona Simanulang, Renal Tentua Tagasye, Billy Galdibalion, Jamaludin Syaril Nurdiansyah, Eko Saptiansyah, Bebe Tabuni, dan Ibo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!